Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone Good morning In this video We will discuss about unit 11 Future stream Jadi di unit 11 ini Sebenarnya ada praktek untuk speaking Secara berpasangan atau grup Tapi karena pengalaman kemarin ketika kita pakai meet Saya sendiri kesulitan sinyal Jadi my line is bad Jadi koneksi saya itu tidak begitu bagus Jadi sering keluar masuk Sehingga tidak efektif menurut saya Jadi untuk yang pair or group practice ini Mungkin bisa Anda praktekkan sendiri ya Di rumah atau dengan teman Anda Jadi disini Look at these pictures And discuss with your partners About the following Number one Do you have a dream to continue your study? Jadi kalian masih semester 2 Mungkin sudah ada impian dan rencana di masa depan Setelah saya mau meneruskan kuliah di mana Do you have a dream to get a scholarship for your next study? Jadi kalau misal sekarang banyak sekali Biasiswa untuk S1 misalkan bidik misi Atau lebih-lebih dari Nanti untuk yang S2 Itu akan banyak sekali biasiswa juga Baik dari pemerintah Atau misalkan dari swasta Kalau yang S2 itu kebanyakan LPDP LPDP bisa di dalam negeri atau di luar negeri Jadi untuk S2, S3 itu memang sebaiknya Anda bisa mendapatkan scholarship ya Biar lebih ringan Karena mahal gitu biayanya And three Where do you want to continue your study? Mungkin ada yang mau di dalam negeri atau di luar negeri gitu ya Kemudian yang number four Do you want to have a good job? Nanti ya Biasanya kan Apa namanya The goal Dari kita kuliah itu kan Endingnya itu kan How to find a job gitu ya Jadi gimana caranya Dapat kerjaan yang bagus A good job Dengan apa namanya Gaji yang besar gitu kan Kemudian What do you plan For your future? Mungkin ada yang mau lanjut S2 Mungkin ada yang mau langsung kerja gitu ya Jadi ini silahkan kalian diskusikan dengan teman Anda Memang saya tidak membagi grup ya Jadi ini latihan mandiri Karena memang untuk online ini tidak semuanya bisa kita terapkan ya Jadi ada speaking, ada listening, kemudian ada reading Dari semua unit yang ada itu Untuk dua SKS sangat susah untuk diterapkan semuanya Ini kita skip And then listening Nanti di classroom saya akan share audionya So listen carefully to these three people talk about the word in Ini ya 2050 ya Fill in the box about what they think gitu Jadi nanti di classroom saya akan share audionya Silahkan Anda dengarkan dengan baik Kemudian tuliskan informasi yang kalian dapatkan dari ketiga orang Jadi ceritanya disitu ada tiga orang yang menceritakan tentang masa depan ya Di 2050 gitu Jadi nanti ini kita Silahkan share your information Your information Dari hasil listening di classroom nanti Kemudian yang B My future job Nah ini Nanti saya share video Kemudian observe the following video And share what you understand from the video with your friends Oke Jadi nanti Pada comment classroom Silahkan Anda bisa menuliskan Apa namanya Hasil dari listening kalian Informasi yang kalian dapatkan dari listening Kemudian tentang Yang kedua Itu tentang Informasi yang kalian dapatkan dari Mengobservasi video ini Oke And then next Reading Ini baca ya Kita baca Read the text carefully My dream to be a doctor Jadi ini Decide tentang Impian kalian di masa depan Mau jadi apa Gitu ya Karena mungkin Anda ini kan Pendidikan fisikal Mungkin my dream to be a teacher Gitu ya Atau researcher Atau apa gitu ya Jadi impian apapun itu Jadi impian apapun itu Pasti akan baik Kalau semisal kita Bisa mencapainya Terkadang impian Hanya tinggal impian Tapi tidak ada usaha Untuk mencapainya Oke Dan nanti bisa dibaca Kemudian Kalian bisa membuat Kisah sendiri Sesuai dengan Cita-cita Anda Ini ya The biggest dream of my life Is to Become a doctor I have seen many doctors Who save other people's lives And they feel happy In the satisfaction Satisfaction They get through This activity I want to be a doctor Who feel so good For the society And help the poor Get proper medical care Without expecting big money Ini tujuan yang sangat mulia Menjadi dokter Kemudian sebelumnya Di unit 10 itu Ada Things You may need Mungkin ini Catatan Kalau semisal Anda butuh Bagaimana caranya Nulis isi Jadi ada opening Kemudian ada Introduction Introducing point Kemudian ada Presenting ideas And giving examples Kemudian expression result And reason Kemudian concluding Atau bisa juga Di sini ya Selain expression result And reason Bisa contrasting Kemudian yang concluding Di sini ada opinion Jadi Kemarin kita sudah bahas Tentang Hukum nikah Bagaimana caranya Kita mengungkapkan Pendapat How to share your opinion Kemudian disini Kita juga bisa Apa namanya You can share You can share Your opinion Or your own reading About Ini ya Kemarin itu Poligami And then Menjadi sebuah isai Jadi Jadi Nanti Silahkan anda baca Untuk yang May dream to be a doctor Untuk menganalisa Struktur Struktur isai Nanti anda bisa Menuliskan sendiri ya Jadi After reading After reading the text Identify how to write A future dream isai Then list Vocabulary that Might have you tell About your future dream Gitu Kemudian Kita lanjut ke Grammar focus Ya Di grammar focus ini Saya Nanti PDF-nya saya share Kita Jadi PDF-nya saya share Oke Grammar focus The following is An explanation About the use of Will and would Comprehend how to use it In sentences Jadi Pada Fokus grammar Di unit 11 Kita akan belajar Bagaimana Caranya Menggunakan Will dan would Karena kan Ini Will dan would Itu punya makna yang sama Apa maknanya Maknanya adalah Akan Ya kan Ini maknanya itu Akan Kemudian Ya Oke The use of Will and would A combination of verbs In a sentence Is common in English Sentences with the verbs Like Say Say Tell Believe And now Or with expression Like It is It is Understand that It is Obvious That Ya In the main clause Are often followed with Non clause That also Have verb In Jadi kan Biasanya Kalau dalam Bahasa Inggris Itu kan Kombinasi verb Ya Itu kan Hal yang Lumber Ya Jadi dalam Sentences Ya Dalam kalimat Itu kan Bisa saja Ada Say Tell Itu ya Kemudian ada juga Ekspresi It is Understand that Itu ya Nah ini Kalau Semisal kita Mau Menggunakan Will Atau word Ya Di dalam Kombinasi Kan Biasanya Kalau yang kita Pelajari Itu kan Yang Symbol Future Ya Jadi I will Cuma I will Gitu ya Nah ini kan Ada kombinasi Kalimatnya itu Nggak selalu Diawali oleh I will Si will Jadi kalau misalnya Kombinasi Of simple Present And will Misalnya Yang simple Present And will I know Jadi Tidak selamanya Build itu Dipakai pada I will I will Go to school Tapi ini Bisa kombinasi Kombinasi Misalnya I know That they will Make a new Policy of Education Jadi I know Itu adalah Simple Present I know Simple Present Yang terjadi Sekarang Ya Know Itu kan Dia Satu Ya Jadi Simple Present That they will Make a new Policy of Education Jadi Will Itu Kapan kita Pakai will Dan kapan kita Pakai will Kalau Misal Kombinasinya Itu dengan Simple Present Jadi kita Harus Pakai will Ya Jadi kalau I know Ini kan Termasuk Simple Present Ini Certain Is Disini Berarti Dia Simple Present Jadi kita Harus pakai Will That they will Make a new Policy of Education Jadi jelas Kapan kita pakai Will Kita pakai Will Apabila Kombinasinya Main Closenya Main Closenya Itu adalah Simple Present Ya Ini Simple Present Kalau Simple Present Berarti Harus pakai Will Main Closenya Harus pakai Will Nah Kapan kita Harus pakai World Ya Kombinasinya Simple Past And World Jadi Kalau Misalnya I knew It was Certain That Jadi Ini kan Simple Past It Was Was Disini Juga Simple Past Jadi Kalau Misalnya Yang Masa Lalu Berarti Kita Harus pakai World I knew That They Would Make A New Policy Of Education It Was Certain That Oh Ini It Was Certain That Satu Saja Ya They Would Make A New Policy Of Education Maknanya Kan Sama Sama Akan Bagaimana Memaknai Akan Di Masa Lalu Gitu Ya Jadi Kalau Misalkan Ini Yang Simple Present Itu Kan Yang Terjadi Pada Saat Ini Misalkan Ketika Kita Lihat Berita Saat Ini Kita Lihat Berita Di TV Kemudian Pemerintah Mengumumkan Tentang Apa Namanya Kebijakan Baru Tentang Tatap Muka Misalnya Pembelajaran Tatap Muka Berarti Kita Bisa Langsung Bilang I Know That They Will Make New Policy Of Education Mereka Mereka Menerbitkan Peraturan Baru Tentang Pembelajaran Tentang Education Misalkan Kalau Misalnya Simple Past Maksudnya Gimana Berarti Dia Cerita Di Masa Lalu Misalkan Sekarang Itu 2021 Kemudian Di Tahun Sekitar 2003 Misalkan Di 2003 Ketika Presiden Ghusdur Itu Kapan Saya Jadi Misalkan Kita Cerita Dulu Itu Sebelum Diramalkan Kalau Semisal Mau Kalau Puasa Itu Libur Satu Bulan Dulu Anda Pernah Kalah Saya Itu Dulu SD Itu Pernah Sekolah Libur Satu Bulan Itu Pas Jamannya Presiden Ghusdur Jadi Kalau Misalnya Mau Cerita Tentang Masa Lalu Jadi Ketika Misalnya Misalnya Pendukungnya Apa Namanya Pas Pemilihan Presiden Wah Ini Bisa Diprediksi Nanti Kalau Ghusdur Yang Jadi Wah Nanti Kalau Puasa Pasti Kita Akan Libur Eh Ternyata Jadi Beneran Kemudian Terbitlah Terbitlah Apa Namanya Peraturan Itu Jadi Kita Cerita Dulu Saya Dulu Ini Apa Namanya Sebelum Itu Peraturan Muncul Saya Sudah Memprediksi Kalau Dulu Itu Yang Jadi Pak Kalau Yang Dulu Yang Jadi Presiden Ghusdur Maka Pasti Peraturan Untuk Apa Namanya Libur Kuasa Satu Bulan Itu Sangat Makin Jadi Kayak Semacam Cerita Di Masa Lalu Jadi Dia Memprediksi Di Masa Lalu I Know I Know That They Will Make A New Policy Of Education It Must Understand Gitu Ya Atau Misalkan Kalau Cerita Apa Ya Kalian Bisa Ini Sendiri Jadi Maksudnya Akan Itu Tidak Selalu Di Masa Depan Bisa Saja Akan Itu Menceritakan Akan Yang Sudah Yang Diprediksi Dari Masa Lalu Jadi I Know That They Will Jadi Kalau Misal Ada Know Disini Harus Pake Will Jadi Jelas Bagaimana Cara Menggunakan Build And Will You Must Be Careful To Make Mistakes As Will Jadi I Tuck Ini Harusnya That Your Parents Will Come Ini Dia Simple Pass Harusnya I Think I Think Karena Disini Build Atau Kalau Misalnya Disini Build Disini Berarti Build Kemudian Kalau Disini Build Atau Misalnya Disini Think Think Harusnya Disini Adalah Build Jadi Jelas Pasangannya Pasangannya Jelas Kemudian When you combine Verbs In a sentence You have to pay attention To One Whether The action In the noun Clause Happened Before During Or After The action In the main Clause And To The tense In the main Clause Jadi Kalau Misalnya Kalian Menggunakan Ini ya Membuat Kombinasi Verbs In the sentence Jadi Kombinasi Apa namanya Kata kerja pada Kalimat Harus Dipastikan Kata kerjanya itu Actionnya Ya Pada noun Clause Itu terjadi Sebelum Atau Saat Ya Selama Berlangsung Atau Sesudah In the main Clause Kemudian Tenses In the main Clause Jadi Main Harus Dipastikan Tenses Berupa Simple Present Atau Simple Past Itu Sebagai Main Clause Jadi Tenses Itu Di Main Clause Oke Jadi Ini I know Atau I knew Jadi Dipastikan Tahunya Itu I know Itu Sekarang Atau Dulu Atau Zaman Dulu Atau Yang Sudah Past Past Jadi Ini Harus Dipastikan Jadi Pakainya Present Atau Past Kemudian Misalnya Sudah Tahu Apa Namanya Action In the main Clause Itu Sekarang Atau Sebelumnya Jadi kan Kita sudah Tahu Termasuk Simple Atau Termasuk Present Atau Past Kemudian Kita bisa Menentukan Kita pakai Will Atau Wall Jadi Don't Use The Tense In The Main Clause Jadi Don't Use Will In A Non Clause When The Main Verb Is Past Don't Use Would In A Non Clause When The Main Verb Is Present Jadi Ini Jelas Untuk Cara Penggunaan Will Atau Would Jadi Kalau Main Clause Tenses Ada di Main Clause Kalau Semisal Main Clause Itu Present Berarti Non Clause Kita harus Pakai Will Will Plus Verb Kemudian Kalau Semisal Main Clause Itu Pass Action Itu Di Masa Lalu Berarti Kita Pakai World Plus Verb Begitu Jadi Sudah Jelas Tadi Yang Saya Tuliskan Itu Sama Yang Ada Disini Itu Ya Welcome Welcome Jadi Harus Jelas Oke Disini Ada Day Time D Time To Practice Spread Ini Ada 1 Sampai 6 Nanti Kita Bahas Di Classroom Ya Jadi Kalau Yang Nomor Satu Itu Sudah Incorrect They They Know That Their Father Will Call Them Kenapa Salah Karena Main Close Di Sini Kalau Misalnya Pakai New Harusnya Di Sini World Ya Kalau Misalnya Di Sini New Ya Ini Simple Pass Harusnya Di Sini World Oke And Then Ya Ini Harusnya Anda Ada Tugas Untuk Menulis Tentang Apa Namanya Impian Kalian Di Masa Depan Itu Mau Jadi Apa Oke Maybe Mungkin Sampai Disini Ya Thank You For Watching Wassalamualaikum Aram Wab Wab